e-claw gila detur suci tiga apa detur Jakarta detur Jakarta oke ulang oke ulang kita ulang gaya masuk hahaha oh iya bener juga dia oke lu kok pinter banget sih Vick dari pengaruh perut oke ulang freeze dulu oke detur suci eh hahaha lu sengaja ya biar lucu ya iya biar lucu aja gua tau banget sebenernya lu inget iya biar lucu kan jalan pikiran kita sama iyalah coba sekarang buka coba detur Jakarta eh kalau bener sih Iya dong kita kita salah kan udah dua kali salahnya mutang-mutang juara dua lu ya Ayo kita jadi gimana nih eh kita mau betul 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 berik dengur iya bener banget pokoknya kita mau betul temannya adalah betul of absurd wih gila siapa yang absurd emang siapa yang absurd nggak tau eh siapa yang absurd lu kali absurd eh eh kamu ketawa-ketawa apa anggap kita beko gimana sih dia itu smart yang berlebihan ah lu pinter juga nyari alasan tapi kita kan sebenernya tuh sebenernya sebenernya kita yang harapan masyarakat itu kita iya coba kita hitung-hitung followers aja lah ya gimana ya lu lu sama babe followersnya banyakan mana banyakan gua bener kalau lu sama G banyakan gua sama Gilang ah nggak usah dianggap lah itu jadi kita juara men harusnya sebenernya kita yang juara ya makanya udah kita kita buktikan aja kalau kita tuh layak diri juara satu kita sweet aja yang menang berarti dia duluan ya kalau ngomong-ngomong mau menang kita kalah ya kita kan enggak menang oh maha aduh aduh ya oh mungkin pengaruh tutup botol ada di benak gua itu punya gua itu punya gua itu punya aku Viko kamu siapa Assalamualaikum kawan-kawan gitu oke kalau begitu tidak berlama-lama lagi langsung saja gua present seorang komika yang yang juara dua di stand-up komedi Indonesia season 3 ini dia Viko Kakkola coba 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 kamu pakai jilbab coklat namanya siapa Joni siapa jadi gini aku mau stand-up menurut kamu aku stand-upnya lucu nggak lucu ya gua juga pengennya gitu Emangnya gampang lucu itu nggak segampang nggak lucu itu ibarat lu pengen pipis tapi di kolam renang gitu ya udah bisa aja oleh karena lucu itu susah jadi dihargai lah komik yang ada di depannya jadi misalkan ntar Kemal stand-up hargain aja nggak gua nggak bilang dia nggak lucu Kemal tuh ganteng ya udah nggak nggak ada nada mengejek disitu ya gua bilang Kemal ganteng tapi ya udah tapi gua salut ya Kemal itu banyak fansnya kemarin gua stand-up sama dia terus pas selesai cewek-cewek pada cewek-cewek pada bilang ah Kemal Kemal terus ada yang salaman satu Wah keren banget semoga lain kali stand-upnya sukses ya gitu lain kali stand-upnya sukses ya berarti kemarin dia gagal ya itulah Kemal segitu-gitu aja dia mas kita sekarang ngomongin penemuan aja kita ngomongin sejarah nih masalahnya itu gua lupa siapa penemunya tahunnya dan kapan tahunnya jadi kita ngomongin sejarahnya asal-asalan aja tahun 1971 Arnold Schwarzenegger menemukan yang namanya jam dinding yang namanya gua lupa Anod Schwarzenegger menemukan jam dinding oh nemu kirain bikin tapi menurut gua jam tangan itu proyek iseng ya nggak penting gitu jam tangan itu fungsinya apa supaya bisa begini aja gitu padahal begini nggak pake jam tangan juga bisa nih contohin nggak pakai ya tapi gua bisa begini dan kalau misalkan ada yang nanya sama gua Piko ini jam berapa jam ini udah sore belum terlalu gelap ada orang ajan berarti ajan asar ini jam setengah empat bisa tahu gua nebak-nebak tetep keren tanpa jam tangan dan kenapa lu ketawa lu gua nggak terlalu lucu lu ketawain komik emang suka gitu ya kalau komik lain nggak terlalu lucu komiknya malah ketawa apa sih lu udah jadi gitu tadi sampai mana nih kan gua lupa gua lupa gua udah Hani makanya jangan digangguin bahaninya rame-rame lu semua tapi namanya teknologi itu kan udah semakin maju tahun 2013 ada jam tangan yang bisa nelpon tapi kan nggak boleh disebut di TV ya pokoknya ada jam tangan merknya itu itu tuh bisa nelpon gua curiga jangan-jangan nanti jadi tahun 3000 tisu bisa nelpon ya misalkan tahun 3000 gitu gua janjian sama temen gua sobat masih hidup gua lahir tahun 94 kalau tahun 3000 masih hidup umur gua sekitar 1600 kalah Nabi Adam jadi gua lagi nungguin temen gua bete terus gua keringetan kan gua lapai bagi tisu kan suah terus tisu nya mau gua buang eh jangan deh buat nelpon dulu eh halo Kemal dimana lu udah jam berapa nih sekarang masih sore belum terlalu gelap ada orang ajan berarti aja naset udah jam setengah empat nih belum dateng juga mana sih lu tahun 3000 masih aja telat ya teknologi semakin maju ya teknologi semakin maju sekarang juga ada ada HP anti-air merknya itu tapi menurut gua itu juga penemuan yang nggak penting ya HP anti-air sebutuh apa sih lu kalau di air sama HP gitu sebutuh apa gitu misalkan lu lu lagi di air terus emang lu pengen ngetweet lagi di kolam nih kolam apa kolamar kau dengan bismillah oke terima kasih nama gua pilih lucu men lucu 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 harusnya gua juara satu kan harusnya juara satu lu bisa nggak lucu kayak gua Insyaallah oke kita sambut temen kita yang juara 3 Kemal palefe oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gila si kampret Viko ngecengin gua lu berani lu sama yang tua gue kasih tau aja men perbedaan antara season 2 dan season 3 season 2 itu pemainnya semua good looking Gepamukas ganteng gilang Mbak Sekara ganteng dikit gua pemain sinetron ya nggak sih karena kita waktu audisi di casting kita di casting coba lihat season 3 lihat sekarang coba Babe cabita itu bukannya mau dibawa kemana hubungannya itu coba bayangin Viko Coca-Cola gede banget udah kayak teater tanah air tuh mungkin dalam perut ada lagi ketawa hahaha belum lagi arik keriting itu buka perempuan jahat banget gua nggak percaya kalau dia lucu gua nggak percaya yang ada gua takut tentunya mah cabut-cabut mukanya nggak enak nih kacau nih kacau nih kacau nih preman banget nih dan dia mengaku rambutnya keriting ya emang keriting gitu dong jatuh gue tapi oh ketawa loh nih gua kasih tau yang lucu tuh kayak gimana observasional nih gue kasih tau paling ngeselin di mall tuh apa orang yang ngambil uang di ATM lama banget padahal ngantrinya panjang banget kita nunggu tuh kayak ah ini ngapain sih ini men poker apa gimana nih apa benerin Facebook apa gimana lama banget dia nggak nyadar orang ngantri udah panjang coba mulai dari sekarang setiap ATM itu ada ketentuan kalau dia ngambil uang lebih dari tiga menit boleh keplak kepalanya kan enak terus ada pemberitahuan gitu yang mengambil uang telah lebih dari tiga menit silahkan buat yang di belakang pengambil uang boleh keplak kepalanya wah enak kan begitu tiga menit lu udah tiga menit saya sikat lah mah lu ngapret ha ngapain sih lu lah mah lu dan begitu gua pulang ternyata gua nggak boleh pulang karena ternyata yang gua keplak nyokap gua aneh ngeselin banget itu dan yang paling ngeselin dari cewek adalah apa cewek entah kenapa suka sama cowok misterius itu menurut gua aneh banget tapi ternyata ada fakta membuktikan kenapa cewek suka sama cowok misterius karena terlihat tool itu alasannya kenapa limbat istrinya dua ya nggak sih dia kurang cool apa coba gua nggak bisa ngomong saya kamu mau ST wah bayangin makanya gua sekarang kalau kenal sama cewek nggak pernah mau banyak bacot langsung tuduh poin gua colek kenapa Mas ada bisa saya bantu loh 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 terus narik-terk dari monas gitu itu cewek tepuk 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 langsung men kacau men kacau bantakan tau nggak lu dan entah kenapa tapi ada satu keunggulannya cewek cewek itu suaranya enak enak didengar makanya kadang-kadang kita lebih suka dengan suara ibu daripada suara Bapak karena suara ibu lebih enak didengar lebih sopan suara perempuan itu diciptakan Tuhan kayak gitu dan entah kenapa kita lebih suka juga dengar cewek nyanyi daripada cowok karena suara perempuan diciptakan Tuhan lebih enak didengar dan itu juga alasan kenapa mesin parkir otomatis di mall selalu menggunakan suara perempuan perhatian deh selamat datang silakan tekan tombol tiket anda selalu suara perempuan karena enak-enak didengar coba bayangin waktu tek vokal itu baby Romeo suaranya enggak enak kita bete macet gitu silakan tekan tumbuh tiket anda kita akan jadi tekan gaya males deh malus-malus antar nggak lulus expector modok-modok-modok apalagi kalau limbat mau ditekan waaah bisa lagi syuting lagi syuting enak ben makanya pakai suara perempuan tapi untungnya waktu tek vokal dia perempuan beneran coba bayangin waktu tek vokal dia perempuan dulunya laki men pasti suaranya beda deh begitu kita nyampe silakan tekan tombol tiket anda oke tekan lagi dong eh tekan lagi dong loh iya aku seneng ditekan kamu tapi yang paling ngeselin daripada daripada cewek-cewek adalah yang paling kesin ada orang yang nggak mau ngaku salah pada ada bikin kesalahan kayak misalkan gini waktu itu gua lagi di bandara ya nggak sih ada bapak-bapak nabrak mobil orang dia itu nggak mau disalahin akhirnya dia ngapain dia marah duluan supaya nggak kelihatan salah nih gua kasih tahu satu fakta kalau lu ngelakuin kesalahan jangan pernah yang lu tabrak itu marah duluan lu kelihatan salah men lu harus ngegas duluan lu harus marah duluan supaya apa supaya lu kelihatan bener serius jadi bapak-bapak itu nabrak begitu dia keluar dari mobil dia marah-marah Mas gimana sih Mas kalau mau belok itu pakai lampu sendok gimana sih terus masnya kok bapak marah-marah sama saya ya situ kalau mau belok itu pakai lampu send gimana sih tapi Pak dari tadi kan saya lurus doang makanya belok dong masa itu mau lurus-lurus doang makanya belok sekali-sekali jadi sebenarnya yang salah siapa apa-apa ya saya Assalamualaikum saya dari gua kan bapak lebih terima kasih satu gua harusnya gua juga ya sama lu harus juara satu juga tapi kalau kelihatannya nanti kan ada yang juara satu lawan juara satu nih kita lihat mereka lucu-lucu nggak oh iya tapi kelihatannya dari mereka ketawa mereka kita memang kalah kita mempunyai mempunyai juara tiga lu emang pantas juara dua sih kampret ya lu juara tiga tapi nggak papa yang jelas Terima kasih buat semua ketawanya terputar buat kalian semua terima kasih udah datang ketua pertama airmu ya terima kasih banyak karena masih banyak segmen yang lain ya jadi kalau begitu saya Kemal Palevi undur diri dan saya Viko Fariza sampai bertemu di lain kesempatan di lain segmen ya terima kasih